Cewek-cewek cantik yang pernah dekat dengan Amar Zoni Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia Siapa yang tidak kenal dengan Amar Zoni? Seorang aktor, model, penyanyi, presenter, dan pengusaha Indonesia Nama Amar Zoni, semakin dikenal publik setelah membintangi sinetron tujuh manusia harimau Kemampuannya dalam berakting memang sudah tidak diragukan lagi Aktor kelahiran Depok ini, merupakan suami dari aktris cantik, Iris Bella Mereka resmi menikah pada tanggal 28 April tahun 2019 Dan kini mereka telah dikaruniai dua orang anak Baru-baru ini, nama Amar Zoni sedang ramai diperbincangkan warga net Membuat para netizen penasaran dengan kehidupannya hingga kisah asmaranya Berikut ini, cewek-cewek cantik yang pernah dekat dengan Amar Zoni 1. Ega Latoya Tidak banyak yang tahu, aktor kelahiran Depok ini, sempat dekat dengan penyanyi cantik, bernama Ega Latoya Cewek cantik ini, merupakan personil G Fatima Namun, Amar Zoni mengaku, jika dirinya dan Ega Latoya, hanya sebatas teman dekat, dan bukan pacar 2. Ranti Maria Sudah bukan rahasia umum lagi Ranti Maria, merupakan mantan kekasih Amar Zoni Pada 2014 lalu, keduanya terlibat cinta lokasi Ketika menjadi lawan main di sinetron tujuh manusia harimau Layaknya pasangan yang sedang kasmaran Kala itu, mereka kerap membagikan momen kebersamaan Sekaligus kemesraannya di Instagram Bahkan saat Amar Zoni sedang mendapat masalah Ranti Maria selalu setia mendampingi sang kekasih Keduanya pun sempat berpacaran jarak jauh Karena Ranti Maria harus melanjutkan pendidikannya di luar negeri Hubungan yang sudah berjalan selama 4 tahun itu Harus berujung perpisahan Alasannya karena perbedaan agama Semakin bertambahnya usia Aku mulai berpikir Mau dibawa kemana hubungan ini Bingung juga Kalaupun menikah Akan seperti apa Kan agama kami berbeda Ucap Ranti Maria Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton